Hai adik cerdas apa kabarnya hari ini hari ini kakak akan ajak kalian untuk melihat hewan atau binatang atau satwa simak videonya ya adik nah ada yang sudah tahu ini namanya hewan apa ayo gajah ya betul gajah gajah adalah hewan terbesar di darat adik tinggi bahunya bisa mencapai 3 sampai 4 meter mereka memiliki gading yang panjang dan melengkung gading digunakan untuk menggali tanah atau untuk pertahanan dari musuh telinga mereka besar dan lebar mereka gunakan sebagai kipas loh adik adik gajah juga memiliki belala yang panjang digunakan untuk bernapas untuk mencium merabak menggenggam bahkan mengeluarkan suara gajah perlu banyak air loh adik jadi mereka tinggal di dekat sungai atau kolam air gajah adalah hewan heredipora artinya gajah hanya memakan tumbuh-tumbuhan gajah juga terkenal cerdas memiliki emosi yang sensitif gajah berkomunikasi melalui suara bahasa tubuh dan suara frekuensi rendah yang dapat menyebar jarak jauh gajah ada 3 jenis loh adik ada gajah afrika sapana ada gajah afrika hutan dan gajah asia gajah asia cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil nah sekarang adik jadi lebih tahu kan tentang gajah kita lanjutkan ke hewan berikutnya ya nah kalau yang ini kira-kira hewan apa ya adik ada yang tahu gak badak ya betul badak badak memiliki tubuh yang keras dan kulit yang tebal ada beberapa jenis badak loh adik ada badak putih, badak hitam, badak india, dan badak jawa salah satu ciri khas dari badak adalah tanduk yang besar di depan hidungnya yang digunakan untuk pertahanan badak adalah hewan heredipora artinya hanya memakan tumbuh-tumbuhan badak adalah salah satu hewan langka loh adik jadi harus dilindungi dari perburuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Lanjut ke hewan lainnya ya, Dek. Nah, kalau yang ini hewan apa ya, Dek? Zebra! Ya, betul. Zebra. Zebra tubuhnya mirip seperti kuda. Betul, betul, betul. Tapi, ada garis hitam putih di seluruh tubuhnya. Garis-garis ini seperti sidik jari manusia loh, Dek. Garis-garis ini juga berguna untuk mengelabui pemangsa. Seperti singa, harimau, citah, dan lain-lain, Dek. Zebra hidup di padang rumput yang luas. Dan sabana di Afrika. Mereka juga hewan herbivora, artinya memakan tumbuh-tumbuhan. Mereka paling sering memakan telur rumputan dan dedaunan yang rendah. Terima kasih telah menonton! Nah, sudah tahu kan tentang zebra? Lanjut ke hewan lainnya ya. Nah, kalau yang ini mungkin adek-adek sudah tahu ya. Sapi! Ya, betul. Sapi. Sapi memiliki tubuh yang besar, kakinya empat, ada ekornya, dan ada tanduk di kepalanya. Walaupun begitu, tidak semua sapi memiliki tanduk. Sapi juga termasuk hewan herbivora loh adek. Artinya, memakan tumbuh-tumbuhan. Sapi banyak diternak dan dipelihara. Karena memiliki banyak manfaat bagi manusia. Sapi dapat menghasilkan susu yang kita minum sehari-hari. Dagingnya juga merupakan sumber protein yang kita perlukan. Sapi juga bisa membantu manusia loh. Misalnya, menarik gerobak. Nah, sudah tahu kan tentang sapi? Rajin-rajin minum susu ya. Biar sehat. Siap, bos. Masih ada video menarik lainnya loh, dek. Subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Dadah.